Intro Dibuat dari buah-buahan juga bisa dijadikan minuman Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film aksi dari Perancis yang beradrenalin tinggi berjudul Lost Bullet yang dirilis pada tahun 2020 Film Netflix ini menceritakan seorang mantan pencuri ahli modifikasi mobil yang dijebak dalam sebuah pembunuhan Dia berusaha mencari fakta sebenarnya untuk membersihkan namanya Tapi dia harus berhadapan dengan para polisi korup yang mencoba merintangi niatnya Karena tokoh utamanya jago memodifikasi mobil Sudah pasti film ini akan menggelar aksi kebut-kebutan yang akan memompak degup jantung kita lebih cepat Ah banyak omong nih saya So tanpa berlama-lama lagi Siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita nobar dan inilah peluru yang hilang Film dimulai di sebuah bengkel di kecamatan Cikijing Dimana seorang pencuri profesional bernama Lino sedang memobidifikasi mobilnya Terlihat dia memasang nos di dalam mobilnya Tidak beberapa lama kemudian Lino menjemput adiknya yang bernama Quentin Mereka lalu memutari daerah sekitar situ Ternyata mereka berencana untuk mencuri tokoh emas dengan menabrakkan mobil Renault Clio ini Lino lalu memberikan helm kepada Quentin yang tampak sedikit ragu Bahkan dia sempat ingin keluar tapi Lino memaksanya tetap di dalam Lino pun langsung tancap gas sekaligus mengaktifkan nos Walhasil mobil itu sukses menerbus tokoh tapi malah bablas sampai keluar ke jalan di belakang tokoh Kemudian terdengar suara sirine polisi mendekat Lino menyuruh Quentin kabur sementara dia ditangkap polisi ketika gagal membuka sabuk pengamannya Beberapa minggu kemudian Lino dikunjungi oleh detektif Karas Dan atasannya yang bernama Mos Karas adalah pemimpin tim anti narkoboy yang kesulitan dalam memburu Para pengedar narkoboy jenis baru bernama GoFast Bukan bagian dari Gojek Karas membutuhkan keahlian Lino untuk memodifikasi mobil polisi Supaya menjadi lebih kuat dan lebih cepat sehingga bisa mengejar para pengedar ini Meski Lino terlihat belum tertarik Karas meninggalkan berkas berisi data tim yang dipimpinnya Beberapa bulan kemudian Karas dan timnya sedang melakukan pengejaran terhadap salah satu pengedar narkoboy Mobil mereka tampak sudah dimodifikasi Tidak hanya cepat mobil itu pun terlihat sangat kuat Para jamed mulai menembaki mobil yang dikendarai oleh Karas dan Julia Si jamed lalu memencet tombol nos dan mobil mereka berlari menjauh dari para pengejarnya Tapi kemudian mobil mereka mengeluarkan asap dan melambat Seada detik kemudian muncul mobil dari arah berlawanan Ternyata yang menabrak mobil jamed itu adalah anggota tim Karas yang bernama Areski Sebaiknya kita panggil saja dia dengan Samedi Karas selalu tiba di TKP dan mendapati dua jamed itu telah tewas Marco pun berhasil menemukan sebuah tas besar berisi narkoboy Karas melihat Saklarnos dari mobil jamed dan mencabutnya sebelum pergi dari situ Beberapa saat kemudian Karas dan timnya sudah kembali ke markas Di sana ada Lino dan Jeff yang sedang memperbaiki mobil Lino sempat memanggil Julia tapi wanita itu tidak memperdulikannya Samedi kemudian menghampiri Karas di kantornya dan berdebat tentang hasil aksi mereka Karas merasa mereka masih belum bekerja dengan maksimal Tapi Samedi merasa sombong dengan pencapaian mereka sejauh ini Lino lalu menghampiri Julia dan ingin berbicara kepadanya Namun Julia menolaknya Lino terlihat kesal di ruang loker Rupanya dia masih berstatus sebagai tahanan terlihat dari alat pelacak di kakinya Tapi dia tadi sudah minta izin kepada Karas untuk menginap di bengkel Lino kemudian menghabiskan waktu mereparasi mobil hingga pagi Keesokan harinya Karas menjemput Lino di bengkel dan membawanya ke garasi baru mereka yang dipenuhi mobil-mobil keren Tidak hanya itu Karas juga memberikan surat pernyataan bahwa Lino kini telah bebas bersyarat Lino yang tampak bahagia mendadak diam ketika Karas memperlihatkan saklar nos yang dia ambil dari mobil jamet kemarin Karas bilang saklar ini sama persis dengan yang ada di mobil Lino saat dia membobol toko emas dahulu Lino pun mengaku bahwa malam itu dia beraksi bersama Quentin Lino pun berusaha membela adiknya Tapi Karas justru khawatir terhadap keselamatan Quentin Kemudian mereka mengunjungi sebuah bengkel di pelabuhan Lino masuk duluan sementara Karas menunggu samini datang Lino berhasil membuat kaget Quentin yang sedang sibuk dengan komputernya Belum sempat ngobrol banyak datang dua jamet menghampiri mereka Salah satunya kemudian menyerang Lino tapi berhasil dihentikan oleh Karas dengan merebut senapan dari jamet botak Tidak berapa lama Samidi dan rekannya yang bernama Marco tiba di sana Karas meminta dua jamet ini diborgol untuk dibawa ke markas Sedangkan dia masuk ke mobil bersama Lino dan Quentin Terlihat jamet botak berbisik kepada Marco dan Samidi pun tampak resah Dan tiba-tiba Quentin lalu menyuruh Lino segera pergi dari tempat itu sebelum mereka membunuhnya Lino pun melepas tembakan sebelum berlari pergi dari situ Marco yang mengejar Lino menemukan alat pelacak milik Lino tergeletak di tanah Samidi pun murka melihat semua kekacauan ini Dia lalu menyuruh para jamet itu untuk membakar mobil Karas Lino kemudian berlari ke sebuah pom bensin untuk meminjam telepon Saat dia berusaha menelpon Julia, tiga polisi yang sedang belanja di sana pun meringkusnya Sedangkan Quentin dan dua jamet tadi membakar Karas berserta mobilnya Tiga polisi itu kemudian membawa Lino ke kantor Dimana dia dikenali oleh salah satu polisi bernama Bruno Yang lalu menghubungi Karas tapi tidak mendapat jawaban Lino lalu meminta Bruno untuk menghubungi Julia Lino kemudian diminta menunggu di ruang interogasi Bukannya Julia yang datang tapi justru Samidi yang muncul Lino terkaget-kaget tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Samidi mulai mengintimidasinya Samidi lalu mengarang cerita tentang kematian Karas yang harus disampaikan oleh Lino Pada saat interogasi nanti Tapi Lino diam saja dan membuat Samidi kesal Dia kemudian menyebut beberapa bukti yang bisa memberatkan Lino Salah satunya adalah rekaman telepon dari Karas di pelabuhan Samidi lalu keluar ruangan dengan perasaan kesal Bruno yang diminta oleh Samidi untuk menjaga Lino Supaya tetap di ruangan interogasi Lalu melihat kekesalan Lino dari tayangan CCTV di komputernya Terlihat Lino sedang berusaha melepaskan Borgol dari meja interogasi Bruno mulai terlihat panik dan dia segera berlari ke ruang interogasi Polisi lain kemudian berusaha melawan Lino Dan secara bergotong royong Lino berhasil diringkus Tapi hal ini tidak berlangsung lama Lino lalu melanjutkan perkelahiannya melawan para polisi Lino kemudian mencoba keluar lewat pintu depan Tapi dia melihat ada banyak polisi Dan dia terpaksa harus gelut lagi meskipun tidak bisa Di tempat lain Mos datang ke lokasi Ditemukannya karas beserta mobilnya yang telah gosong Samidi pun hadir di sana dan menuduh Lino yang melakukannya Dia juga menawarkan diri untuk menuntaskan kasus ini Tapi langsung ditolak oleh Mos Kemudian Samidi menghampiri Julia yang sedang menangis dan menenangkannya Lalu dia juga menghampiri Marco dan memarahinya Karena sikapnya terlihat mencurigakan Sebenarnya Marco sedang kesal kepada Samidi Karena telah menyeretnya dalam kasus pembunuhan karas ini Dia pun merasa gelisah tapi Samidi meyakinkannya dengan rencana yang telah disusunnya Tidak berapa lama kemudian Julia sudah kembali ke markas dengan membawa bangkai mobil karas Dia masih bersedih atas kematian bosnya tersebut Sementara Jeff yang sedang melepas ikatan mobil mendengar suara dari ruang belakang Ketika dia masuk ke dalamnya dia dikunci dari luar Dan ternyata Lino yang melakukannya Dia terlihat sedih melihat bangkai mobil karas Julia turun dari kantor karena mendengar panggilan Jeff Dia bertemu dengan Lino yang lalu berusaha menjelaskan fakta sebenarnya Dan meminta Julia percaya kepadanya Lino lalu terbangun dari pingsan singkatnya Dan menyadari bahwa bangkai mobil itu bukan milik karas Dia kemudian pergi meninggalkan Julia yang masih dalam kondisi terborgol Tidak berapa lama setelah itu polisi sudah memenuhi bengkel karas Julia terlihat sedang ditanyai oleh Mos ketika Samidi datang Samidi lalu membawa Julia untuk bicara secara empat mata Samidi berjanji selalu ada di sisi Julia dan menjaga rahasianya Dari obrolan ini tersirat bahwa Julia pernah memiliki hubungan cinta dengan Lino Sementara itu Lino kembali ke bengkel di pelabuhan Dia menyelinap masuk dan memeriksa beberapa senjata di dalam mobil Tapi sialnya aksinya ketahuan dan dia lalu ditodong oleh si Jamet ke kar Di sisi lain Samidi berusaha menghalangi Mos yang ingin membubarkan timnya Dan menyita mobil mereka Tapi Samidi tidak kuasa melawannya Lalu pergi sambil memberitahu Mos tentang hubungan Lino dan Julia Sementara di bengkel pelabuhan Lino masih disekap oleh para Jamet Dia kemudian hendak dimasukkan ke bagasi Tapi Quentin yang tidak tega melihat kakaknya disiksa Melakukan aksi mencengangkan Yaitu menjalankan mobil secara mundur dalam kecepatan tinggi Kemudian Lino dan Quentin pergi dari bengkel itu Di dalam perjalanan mereka berdebat tentang kejadian yang mereka alami Mereka saling menyalahkan Hingga membuat Lino emosi dan setelah meminta maaf Quentin mengajukan sebuah rencana Sementara itu Samidi dan Marco sudah sampai di bengkel pelabuhan Dan mengeluarkan para Jamet dari bagasi mobil Dengan santui Samidi menembak mati si Jamet botak Sedangkan Jamet kekar dikejar oleh Marco Si Jamet ini mengatakan bahwa dia tahu lokasi penyimpanan mobil karas yang asli Di bengkel tim karas Jeff yang baru selesai memeriksa bangkai mobil Mengatakan kepada Julia bahwa ini bukanlah mobil karas Julia lalu bergegas ingin melaporkan temuan ini kepada Mos Tapi kepala polisi itu tidak menghiraukannya Dan Mos sempat pula menyinggung hubungan Julia dengan Lino Sementara itu di bengkel pelabuhan Lasamidi dan Marco baru selesai menghabisi para Jamet Setelah menghilangkan bukti Mereka bersiap menunggu kedatangan Mos Di sisi lain Julia terkejut mendapat panggilan telpon dari Lino Yang memintanya datang ke tempat pertama kali mereka bertemu Tidak butuh waktu lama Julia sudah sampai di lokasi pertemuan Yang ternyata adalah sebuah pasar tradisional Tapi dia diikuti oleh dua polisi yang menguntitnya dari belakang Dengan sigap Quentin lalu menghampiri Julia Dan mereka bisa lepas dari pantauan dua polisi tersebut Sesampainya mereka di tempat Lino menunggu Quentin langsung memaparkan kronologi peristiwa kematian karas Dan menegaskan bahwa dia adalah saksi kunci dari kasus ini Lino kemudian memberikan dua pilihan kepada Julia Yaitu menangkapnya atau biarkan dia mencari bukti Sementara di bengkel pelabuhan Mos memeriksa para korban Samidi mengatakan kepadanya bahwa dua korban ini adalah rekan Lino Di sisi lain Julia menyadari kehadiran dua polisi yang menguntitnya Dia lalu memberikan mobilnya kepada Lino yang langsung tancap gas bersama Quentin Sesaat setelah selesai memeriksa korban Samidi mengatakan kepada Mos bahwa anak buahnya berhasil menangkap Julia Yang membantu Lino kabur Mos segera pergi ke sana bersama Samidi Sedangkan Marco yang tidak ikut mempersiapkan diri Seolah ingin berangkat berperang Tidak berapa lama kemudian Lino dan Quentin sudah sampai di lokasi penyimpanan mobil karas Tetapi ketika Lino membuka garasi yang ditunjukkan oleh Quentin Dia tidak menemukan mobil itu Lino yang kesal dibuat semakin kesal ketika Menyadari tujuan Quentin datang ke tempat ini Yaitu untuk mengambil tas berisi uang yang sangat banyak Akan tetapi Situasi menegangkan terjadi Marco meminta Lino memberitahu lokasi mobil karas kepadanya Lino yang terdesak kemudian melakukan aksi nekat Sementara di luar Quentin merangkak pelan penuh kesakitan Sedangkan di dalam Lino masih gelut dengan Marco Karena tidak bisa berkelahi Berkali-kali Lino jatuh bangun dipukul oleh Marco Tapi keberuntungan dan sutradara berpihak kepadanya Setelah menembak Marco Lino lalu keluar mencari Quentin Dia mengikuti jejak darah dan menemukan adiknya itu Sudah tak bernyawa di dekat traktor Selagi Julia diinterogasi oleh Mos di kantor polisi Lino justru menemukan mobil karas yang ditutupi oleh tumpukan jerami Dia menariknya keluar dengan bantuan traktor Lino juga melihat peluru yang membunuh karas masih ada di sana Lino lalu menutupi jasad Quentin dengan kain Disini kita tahu juga bahwa Marco masih hidup Dan tidak ditembak oleh Lino Di kantor polisi Samidi yang menyitap ponsel Julia menerima telpon dari Lino Samidi langsung mengancam Lino bahwa dia sendirian Dan tidak ada yang akan percaya kepadanya Tapi Lino balik mengancam dengan membunyikan klakson mobil karas Dan berjanji akan membawanya kepada Mos Kontan saja hal ini membuat Samidi sangat kesal sekali Setelah selesai menelpon Samidi Lino membawa mobil karas ke dalam garasi Dan mulai membuat beberapa modifikasi Sementara itu Samidi dan timnya membuat barikade di jalan raya Mereka menunggu Lino yang kini sedang mengisi bensin di SPBU Petugas SPBU kemudian melaporkan posisi Lino kepada Samidi Lino yang sudah melaju di jalan raya Mendapati mobil polisi yang mengikutinya Dia kemudian membuat strategi cerdik Dan berhasil merusak mobil polisi itu Beberapa detik kemudian Mobil Lino yang mendorong mobil polisi Sudah terlihat dari barikade tim Samidi Meski polisi di mobil itu meminta Samidi tidak menembak Dia tetap memberitahkan timnya untuk menembak Tapi Lino tidak gentar dan terus melaju Setelah melihat aksi Lino Samidi langsung bergegas mengejar Lino seorang diri Sedangkan Moss yang baru menerima teporan pengejaran ini Lalu membebaskan Julia Tapi dia malah ditinggal oleh Julia Yang langsung mengembutkan mobilnya sendirian Sementara itu Lino yang masih dikejar oleh Samidi Mulai masuk ke dalam kota Beberapa polisi juga kini turut mengejarnya Merasa kesal jalannya terhalangi Samidi lalu menabrak mobil polisi di depannya Lino masih dikejar oleh Samidi Yang beberapa kali menabrakkan mobilnya Dan membuat kerusakan pada mobil Lino Tiba-tiba Julia muncul dari belakang Dan menghimpit mobil Lino di tengah Mendadak Lino menginjak kerem Lino bergegas memeriksa keadaan Julia Ketika Samidi keluar dari mobilnya Lino langsung menyeret polisi korup itu Samidi sempat melempar granat Sebelum mulai menerima bug mentah dari Lino Beberapa detik kemudian Mobil karas meledak Karena merasa tanggung Lino terus memukuli Samidi Hingga babak belur Kemudian dengan secepat kilat Lino melarikan mobil Yang sedang terbakar api itu Ternyata Lino membawa mobilnya Ke bengkel tim karas Dimana Mos dan Jeff terkejut Melihat kedatangannya Mos dan Jeff pun Langsung memadamkan api di mobil itu Dan melihat Lino tergeletak di kap mobil Karena terpentar keluar dari kaca depan Tidak beberapa lama kemudian Tim forensik melakukan investigasi Terhadap peluru di dalam mobil Sementara itu Samidi pulang ke rumahnya Untuk mengambil uang yang dia simpan Di dalam lemari Setelah sekilas melihat istri Dan anaknya di halaman belakang Dia pergi meninggalkan mereka Sungguh teganya dia Beberapa hari kemudian Mos menandertangani surat Pembebasan Lino Dia juga meminta Julia Untuk meminta Lino Tetap bekerja bagi kepolisian Julia lalu menyerahkan surat itu Kepada Lino Dan mereka kemudian pergi Meninggalkan bengkel Tamat Film yang ditutup dengan happy ending Bagi Lino ini Masih menyisakan Nasib Samidi Yang melirikan diri Dan belum tertangkap Selain itu Kisah cinta Julia dan Lino Masih belum terungkap juga Dari film ini Kita patut meneladani Tekad Lino Yang membalas Budi Kepada Karas Dengan cara Mengusut tuntas Kasus kematiannya Meski dia harus jatuh bangun Melakukannya Seperti lirik Maggie Z Sekian dulu untuk kali ini Saya Toby yang sudah ngefans sama Maggie Z Sejak dia masih menjadi Maggie A Mengucapkan Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Kamsia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Film ini Ada film keduanya Tentang Lino Nah Lino disana Anu Pokoknya Seru Pokoknya dapat lah Dan suami D Pasti masih ada dong Udahlah ya Saya hari ini agak Pegal-pegal badannya Besok lagi Lanjut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!